izin curhat ya di video ini saya ingin memuntahkan rasa jengkel saya dengan youtuber-youtuber yang sengaja memperpanjang videonya dengan cara yang tidak pada tempatnya apa maksud saya misalnya sebenarnya materi videonya sedikit ringkas sebenarnya tapi sengaja diperpanjang dengan mengulur-ulur pembicaraan di awal video misalnya dengan memperbanyak bahasa basi dengan mengulang-ulang kalimat yang sama atau lagi misalnya dengan menyisipkan lelucon-lelucon yang tidak lucu ya sengaja melawak padahal orang tidak ketawa mereka fikir dengan cara itu orang jadi senang dan memang menonton videonya sampai habis faktanya tidak kok saya kalau menonton video orang kalau satu alini awal itu sudah ketahuan bertele-tele saya langsung close videonya ini apaan ini video seperti ini kentara sekali melacur untuk mengejar jam tayang agar orang lama menonton nah jadi kenapa mereka jadi berpikir seperti itu nah ini tuduhan saya ya memang ya bagi youtuber yang belum diterima adsense itu mereka mengejar jam tayang karena salah satu syarat agar sebuah channel ditinjau oleh youtube untuk diterima adsense sudah mencapai 4000 jam tayang artinya berapa lama orang menonton setiap video di jumlahkan semuanya maka totalnya menjadi 4000 nah untuk mencapai itu maka para youtuber ini melakukan berbagai cara nah salah satunya dengan memperpanjang durasi video dan itu memang diajarkan oleh banyak youtuber bahwa itulah salah satu cara untuk menambah jam tayang buatlah video yang panjang apa iya dengan membuat video yang panjang jam tayang kita jadi meningkat apa sudah diperiksa kalau hipotesa saya di awal cara itu adalah cara keliru kenapa saya katakan keliru karena kalau videonya panjang dan kita tidak biawai membuat video yang panjang apakah itu video tutorial apalagi video presentasi orang akan bosan karena rata-rata youtuber yang sengaja membuat video panjang itu dalam berbicara sengaja mengulur-ulur sengaja bertele-tele sengaja muter-muter padahal metrinya cuma sedikit lalu sengaja digantung supaya orang penasaran supaya durasinya jadi panjang dan sebagainya akibatnya orang meludahi channelnya apa ini nah efeknya retensi video itu menjadi rendah mungkin hanya di bawah 30% mungkin 10% karena orang sudah pergi duluan nah kalau retensinya rendah citra video itu di mata youtube menjadi jelek nah kalau jelek youtube tidak akan merekomendasikan video itu ke penonton lain dan di sisi lain nilai seo dari video itu juga menjadi rendah yang artinya kemampuan video itu bersaing di halaman penusuran youtube menjadi rendah hasil akhirnya adalah video itu akan sulit ditemukan oleh orang di youtube jembatan yang mempertemukan antara video itu dengan penonton menjadi sangat sedikit coba bandingkan dengan video yang singkat misalnya karena youtubernya berbicara lugas padat maka nyaris semua sesi dari video itu dilahap oleh penonton efeknya retensi video itu menjadi tinggi kalau retensi tinggi youtube akan sering merekomendasikan video kita ke para penonton lain meskipun mereka tidak mencari video kita di halaman penusuran tapi muncul di fitur autoplay setiap orang selesai menonton sebuah video maka video berikutnya yang direkomendasikan youtube adalah video kita nah padah videonya pendek itu artinya meskipun videonya pendek durasinya pendek tapi karena banyak yang menonton hasil akhirnya jam tayangnya juga menjadi lama dan saya sudah membuktikan trik seperti itu justru video-video saya yang pendek itu total jam tayangnya lebih tinggi daripada video saya yang panjang contohnya video ini jadi itulah yang membuat saya jengkel dengan para youtuber yang melakukan trik-trik melacur seperti itu ingin mendapatkan traffic yang bagus tapi dengan cara-cara manipulatif kalau memang videonya layak pendek kenapa harus diperpanjang kalau videonya hanya butuh tiga menit kenapa dibikin dua puluh menit penonton akan tahu bahwa kita sedang melacur efek jangka panjang orang akan menandai channel kita ini youtubernya youtuber apaan ini mutar-mutar petertele nah jadi menurut saya andai kata anda termasuk youtuber yang seperti itu topatlah anda tak ada gunanya cara-cara seperti itu lebih baik anda sportif kalau memang videonya sudah harus diakhiri sudah katakan saja oke selesai 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 Terima kasih.